Tahun ini konservatifnya kita predik sampai 2,4 triliun Tapi kita udah ngeliat dengan volume sekarang Kemungkinan kita akan lewat dari angka itu Berarti tahun 2021 target 1,4T Yang diachieve atau yang dicapai malah lewat sampai 1,8T Target tahun ini 2,4T Tapi Vincent yakin bakalan bisa kayak tahun lalu Atau lewat jauh dari target ya Karena tambang kita juga udah mulai produksi Pelan-pelan kita naik juga kan Naikin volume-nya Terus habis itu juga tambang lain Yang satu tambang tadi itu udah mulai jalan juga Nah ini akan jadi volume penjualan tambahan buat kita Apalagi kita prediksi sampai akhir tahun Ini kan udah mulai masuk ber-ber-ber nih habis ini Itu biasa mulai musim dingin Jadi soon negara kayak China, India, dan lain-lain Mereka harus stocking for winter Nah harga batu dengan kondisi politik kayak sekarang Kita nggak tahu nih Rusia sama Ukraine Perangnya sampai kapan belum kelihatan nih titik ujungnya Nah ini kemungkinan akan ada shortage of energy Even negara-negara Eropa Yang dulu udah bilang batu bara itu nggak boleh Atau negara yang udah zero Zero penggunaan batu bara Itu coal power plannya full capacity lagi per hari ini Iya sih Jadi cukup berhidang Harga akan maintain di level-level segini Ataupun turun sedikit lah Nggak akan sampai terkoleksi Sampai kayak tahun 2017-18 Masih berat sih Iya sih bener Oke terus Oh iya aku mau nanya nih Sebenarnya kalau tambangnya itu tadi Vincent itu jual ke domestik atau ada ekspor juga? Kita majoriti ekspor Tapi kita memang ikutin aturan pemerintah 25% itu harus DMO Tapi memang harga itu jauh lebih menarik di harga ekspor Yes yes Berarti 25%nya DMO sisanya ekspor gitu ya? Betul Sisanya ekspor Nah kita ekspor ke China, ke Thailand, ke Vietnam, ke India Yang memang udah biasa kita-kita supply Oke Kemudian kalau untuk Capex tahun ini berapa sih? Capex kita tahun ini 174 miliar Cuman memang ada beberapa proyek lagi Yang kita coba develop Itu akan Makan waktu lebih dari satu tahun Jadi akan Capexnya mulai kerasa di tahun depan Nah itu Kalau sampai jalan ini atau proyek ini selesai Nah itu volume yang akan di-realize Itu akan signifikan sekali Jamnya juga dari 8 juta mungkin bisa ke 14 atau 15 juta Karena dari cadangnya sudah ada Naikin produksinya pun juga cukup mudah Dan yang punya tambangnya pun bukan istilahnya bukan pemain baru gitu loh Yang memang biasa untuk produksi puluhan juta gitu Nah biasakan kalau company itu kadang tumbuh organik atau inorganik Nah kemarin kan waktu 2019 kan ada akuisisi nih Ada akuisisi tambang batu bara Nah apakah dalam waktu dekat ada rencana untuk akuisisi untuk menunjang pertumbuhan inorganiknya Kira-kira ada chances untuk akuisisi-akuisisi lain Atau di akuisisi gitu Ya kita memang ada rencana Tapi rencananya belum bisa disclose Karena masih cukup confidential Tapi memang ada beberapa opsi lah yang kita kita explore saat ini Yang mana kalau memang rencana ini jadi Rencana ini rampung Value ataupun pendapatan dan lain-lain punya kita Itu akan naik secara signifikan Oke oke Menarik Nah inilah Soalnya belum bisa nih Di disclose Oke 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 itu yang untuk Oke yaudah gak apa-apa deh Nah ini memang Nah banyak banget nih Kalau investor selalu nanya Devidannya gimana Nah untuk kebijakan devidennya gimana Vincent ada bisa kasih insight gak dikit ke teman-teman Untuk kebijakan devidennya Oke Ya memang ini bolak-balik pertanyaan yang kita ditanyain terus sih Termasuk saat Net income kita 199 miliar Kok dividennya 0 Waktu itu ditanyainya gitu Apalagi tahun ini kita anticipate double dari itu gitu loh Untuk secara net income Cuma gini Kita tahu industri batubara ini kan cyclical Sedangkan saat ini kan kita ada bank loan Sekitar 400-500 miliar rupiah Tapi debt equity kita cukup healthy Di 0,7 Debt kita Debt equity ratio Kita harapin setelah cycle ini selesai Kita mau Kita itu zero debt Kalau bisa ya Cuman untuk modal kerja sedikit aja Karena dengan 400-500 pinjeman Tahun ini kita punya net income targetin 400 Actually kita bisa pay off our loan gitu loh Apalagi tahun lalu ada 200 miliar gitu Kita masih buat capex Tapi ya kita tahu Kita tetap mesti kembangin terus Jadi Kemungkinan Tahun ini kita juga belum ada rencana untuk bagi dividen Tapi kita akan investasiin lagi ke proyek-proyek yang kita Yakin itu bisa ningkatin volume In the future Saat loan kita udah zero Udah habis Kita akan start paying dividend tuh Apalagi dengan kita punya revenue stream yang stable Ini akan jadi Istilahnya Dividend play Oke 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 Actually Itu yang akan ditanain Iya sih Ya itu memang Strategi yang sangat bagus sih Memang sekarang Karena masih ekspansi Istilahnya Ekspansi Dan juga masih ada bank loan Fokusin dulu Yang sekarang Ya Nanti kalau udah Loannya udah Nggak ada Baru Nanti Istilahnya Pendapatannya Atau cuannya Bisa didistribusikan Menjadi dividen ya Nah kalau kayak gitu Biasa kalau teman-teman suka bilang Ini harga dari Udah naik banyak Tapi menurut aku Karena kinerjanya memang Terus improving Biasa kalau harganya Maksudnya kinerjanya Terus membaik Dan ada growth Harga saham itu akan adjust Dan apalagi RMKI adalah Company yang dalamnya juga ada Tambang batu bara gitu Jadi kalau batu bara yang sekarang naik Ya pasti harga sahamnya juga naik Itu Sangat wajar gitu Kayak misalnya Kemarin Contoh CPO deh Kalau CPO naik Ya company CPO juga naik Jadi Bukannya kita ngeliat dari harga IPO Harga IPO Dulu berapa Kan Waktu dia listing kan 2021 ya 2021 itu kan Tambang yang Batu bara ini Belum produksi Produksinya kan baru Februari 2022 Nah jadi teman-teman Kita nggak bisa juga Cuman Berpatokan dari Oh dulu harga saham itu Nggak bisa begitu Nggak bisa kayak Dulunya Sekian Sekarangnya sekian Ya pasti ada faktor-faktor Yang bisa Justify untuk Penurunan Atau peningkatan harga saham itu Contoh ya yang paling gampang Saham bumi dulu 8500 Sekarang berapa Ya kita nggak bisa Lihat Akan kebalik sana Ya kita nggak ada yang tahu Jadi kita nggak bisa Hanya ngeliat dari Angka dulu Dan sekarang dengan comparison Kayak gitu Nggak bisa Yang paling benar sih Kalau kalian mau Mesti ngebedah Ya kayak Laporannya Atau mengikuti terus Bisnisnya kayak apa Oke ini kayaknya Udah ada beberapa Pertanyaan ya Mungkin kita udah bisa Menjawab beberapa Oke untuk Merencana Pembayaran Dividend Tadi kita dijawab Bagaimana dampak Nilai tukar Terhadap revenue Dan profitnya RMKE Ada dampak Dari nilai tukar Nilai tukar Ada tapi Nggak signifikan ya Karena kan ada Pendapatan kita Yang dari jasa Itu kan dibayar Dan ya Untuk batu bara Yang kita ekspor Memang ada nilai tukar Cuman kita Beli batu baranya pun Dengan harga yang Quote-enquote cukup rendah Karena mereka Harus jual ke kita Dengan harga murah kan Untuk pakai Fasilitas kita itu Jadi dengan nilai tukar pun Nggak akan signifikan Efeknya ke kita Kita bukan trading Yang ambil satu dolar Ada juga tuh Trader-trader Yang ambil dua puluh Nah kita bukan trader Yang seperti itu Kita kual batu bara Tapi dengan harga Margin yang healthy Oke Ada yang Si thank you Eh apa ya Terima kasih Yang kutakak Gaya dua minggu Akhir cuan lebar Iya emang Saham saya itu Bukan saham yang Sculping Jadi memang Mesti gimpen Gimpen Nah nanti Baru kita nikmatin Cuannya Karena memang Blinknya biasa Ada story Atau ada fundamental Ditunjang dengan Teknikal yang masih Sangat menarik Kemudian Bapak ibu pimpinan Bergabung Mana sih itu Mana lagi ya Saya lagi cari pertanyaan RMKE Apakah ada hubungan Dengan Titan Infra Siapa itu Titan Infra Nah itu Itu menarik Itu ada Duopoli Duopoli artinya Apa Satu Batu tambang Itu kan banyak Di sana Tempat keluar Itu cuma dua Either lewat Kereta api Atau lewat Jalan khusus Jalan khusus Itu lewat Titan Jadi Titan Akuisisi jalan ini Waktu itu Dari Adaro Adaro Sepet Dia punya tambang Dia develop jalan ini Tapi entah Dimana Misalnya Mereka putuskan Untuk gak develop lagi Jalannya Dilepas Waktu itu Diambil sama Titan Nah mereka Mereka ambil loan Cukup besar Kalau gak salah Saat mereka ngambil itu Ada loan 450 juta dolar Jadi 7 juta Untuk beli jalan ini Sama tambang-tambang juga Dia ada dua tambang Nah Memang secara kos Kita jauh lebih murah Dibandingkan mereka Kos artinya apa Kalau angkutan kereta Per ton per kilometernya itu 670 Sampai 710 Per ton per kilometer Kalau angkutan truk itu bisa 1400 1500 1600 Itu sampai dua Double Double Karena kereta paling murah Memang angkutan di seluruh dunia Itu paling murah kereta api Kayak di China Di Rusia Di negara-negara yang udah berkembang Australia pun Mereka pasti ngangkut pakai kereta Karena itu angkutan paling murah Cuman Problemnya apa Kereta api ini Sekarang ini yang bisa kontrak sama mereka itu Perusahaan-perusahaan tertentu Satu Mesti ada cadangan yang cukup Kedua Mesti bayar Deposit 125 miliar Untuk dapat satu kereta aja 125 miliar Mesti bayar ke kereta api 125 miliar ini buat apa Kereta api Investasi loko Dan gerbong datar Jadi istilahnya Memang ini program yang dibikin Sama Pak Jonan Pak Jonan Beliau cukup Cukup Brilliant Brilliant Kalau kita bilang sih Brilliant Karena apa Dia pakai duit orang Investasi Tapi kembalinya 8 tahun gitu loh Dicicil Jadi hebat Bank aja kalah gitu loh Itu Artinya swasta-swasta ini Modalin itu Jadi kalau tambang-tambang Tanggung Mereka gak akan bisa Kasih 125 miliar Cash up front Sebelum tambang itu jalan Karena kan bayar dulu Baru boleh pakai jasa gitu Iya Bisa kontrak itu yang tadi Perusahaan itu Adaro Yang lain-lain Yang memang mereka punya Cash yang cukup banyak Nah itu Kenapa Tambang-tambang yang gak bisa Pakai itu Dia jalan lewat Titan Mau gak mau Karena harga Contohnya Lewat Kereta api kita Harga 15 dolar Biayanya Lewat Titan Harga 20 atau 30 dolar Ya asal Harga jual 80 dolar Harga produksi 20-30 dolar Dia jalan dulu Cuma pertanyaannya satu Nanti saat harga batubara Turun lagi Itu masih Sebel apa enggak Dan alternatif mana Yang lebih menarik Nah itu Nah disitu kita ngeliat Saat harga batubara Nanti Koreksi lagi Ini kan cycle Nanti saatnya dia turun lagi Mungkin suatu saat lagi Dia akan naik lagi Nah disitu Kesempatan kita Untuk consolidate Apakah Posisi tambang-tambang Yang lebih kecil Atau kita ada Some sort of agreement Sama yang lain-lain Kalau sekarang Gak make sense Kalau sekarang Kita mau Tawar tambang Itu Pasti diketawain punya Karena kita Nawar dengan harga murah Orang mau jualnya Harga langit Gak bakal ketemu Itu yang kita memang Nunggu timing Nunggu timing Dan memang Yang mana Kalau nanti itu datang Nah disitu kita bisa Consolidate Tambang-tambang yang lebih kecil Oke Jadi Kesimpulannya Ada hubungan apa enggak Enggak ada ya Enggak ada hubungan Kita malah kompetitor Jadi Ida lewat dia Atau lewat kita Atau ada juga yang Lewat dua-duanya Oke Jadi Actually It's a cheaper option Daripada Titan ya Tergantung Yang usernya itu Mau pakai yang mana ya Oke Ya mantep nih Katanya diversifikasi Dari hulu ke hilir Punya berapa tambang Milik sendiri Kayaknya baru satu ya Sekarang ini satu Tapi tambang kita 10.000 hektare Yang kita baru Kerjakan Eksplorasi Cuma 300 hektare Jadi Masih Kebanyak Cadangan kita Kalau secara total Dieksplorasi secara detail Mungkin di atas 90-100 juta Tapi yang udah Prover Udah kita bor Sampai hari ini Ada 24 juta Itu aja Ngabisinnya Perlu waktu Nah kalau misalnya Yang 24 juta Kira-kira ini Bisa Abisnya itu Berapa lama sih Tau gak Kita sih Kalau bisa Kita mau habisin 6-7 tahun ya Paling-paling Produksi 3-4 juta Dari tambang sendiri Ini RKAB Tahun ini Baru 1,25 juta Tahun depan Kita baru Mau minta Kalau bisa Double Kan RKAB Juga naiknya Dan bertahap ya Dia gak bisa Kasih 4 juta 5 juta Gitu Enggak Jadi Masih Cukup-cukup Panjang Itu pun Belum Explore Yang 90 juta Yang tadi Saya bilang Apatud Mhmm Mhmm Mhmm